Kembali lagi bersama saya Di video ini Dan juga di channel ini Dimana Ratu Adil memberikan Suatu penerangan Bagi kamu orang-orang Yang ingin sukses Di masa depan Dimana di video ini Akan ada suatu motivasi Suatu manfaat Yang bisa kamu ambil Supaya kamu Bisa belajar Menjadi pribadi Menjadi orang Yang akan sukses Di masa depan Banyak sekali Orang-orang Yang mengejar kesuksesan Entah kesuksesan Dunia dan kesuksesan Akhirat Ada sebagian Orang Yang menafsirkan Bahwasannya Dunia ini Tidak terlalu penting Yang penting Sukses Akhiratnya Ada orang yang Memiliki Pemahaman Seperti itu Ada juga Orang yang memiliki Pemahaman Bahwasannya Dunia ini Memang harus Disukseskan Masalah Akhirat itu Nanti Ada juga Sebagian orang Sebagian orang Yang memiliki Suatu penafsiran Bahwasannya Dia Harus Bisa Sukses Dunia Akhirat Dunianya Dia sukses Akhiratnya Dia juga Sukses Apa Cih Itu kata Sukses Apa Yang dimaksud Sukses Sukses Adalah Suatu Keberhasilan Suatu Keberhasilan Yang kita Rai Dari Susah Payah Kita Dari Hasil Keringat Kita Dari Perjuangan Kita Dimana Sukses Itu Bagaikan Mutiara Yang Indah Hasil Dari Perjuangan Kita Ibaratnya Suatu Kisah Ada Seekor Kerang Induk Kerang Dan Anak Kerang Dimana Anak Kerang Ini Terkena Pasir Dan Debu Debu Di Lautan Anak Kerang Ini Kesakitan Induk Kerang Tidak Bisa Menolong Anak Kerang Karena Induk Kerang Tidak Diciptakan Dengan Tangan Sehingga Dia Tidak Bisa Menolong Anak Ketika Anak Terkena Pasir Dan Debu Lautan Tapi Induk Kerang Hanya Bisa Memberikan Nasehat Kepada Anak Nasehat Seperti Ini Wahai Anak Ku Kita Tidak Diciptakan Dengan Tangan Ibu Tau Kamu Kesakitan Kamu Keperihan Kamu Menderita Tapi Tahanlah Penderitaanmu Berjuanglah Dengan Penderitaanmu Itu Cucurkanlah Air matamu Di dalam Perjuanganmu Karena Nanti Kau Sendiri Akan Melihat Hasil Dari Perjuangan Dan Penderitaanmu Dan Anak Kerang Mengikuti Nasehat Ibunya Dan Berkata Iya Ibu Aku Percaya Dan Aku Yakin Yang Ibu Katakan Benar Akhirnya Apa Sang Anak Kerang Berjuang Di Dalam Penderitaannya Di Dalam Telukesahnya Di Dalam Hidupnya Dia Terus Terus Berjuang Bersama Air matanya Lalu Hasilnya Apa Semakin Banyak Perjuangannya Akhirnya Anak Kerang Memunculkan Mutiara Yang Indah Mutiara Yang Berharga Karena Penderitaan Dia Menahan Rasa Sakit Dari Banyaknya Debu Lautan Dan Pasir Di Pantai Yang Akhirnya Membentuk Suatu Batuan Yang Sangat Luar Biasa Mahalnya Yaitu Mutiara Dimana Mutiara Ini Sangat Berharga Dan Indah Sama Jadilah Seperti Kerang Yang Terus Berjuang Terus Berjuang Dan Terus Berjuang Di Atas Penderitaan Di Atas Perjuangan Cucurkan Air Matamu Dan Yakin Yakinlah Kamu Akan Mendapatkan Mutiara Yang Indah Yaitu Kesuksesan Mu Kesuksesan Bagaikan Mutiara Yang Indah Dan Berharga Karena Tidak Semua Orang Bisa Mendapatkan Mutiara Kesuksesan Dan Yakinlah Semuanya Akan Akan Indah Pada Waktunya Karena Semuanya Melalui Proses Proses Dan Proses Maka Dari Itu Hadapilah Proses Tanpa Protes Nikmati Saja Prosesnya Masalah Hasilnya Nanti Kamu Juga Yang Akan Mendapatkan Dimana Kebanyakan Orang Sukses Orang Sukses Tidak Pernah Santai Santai Dan Ingat Orang Yang Santai Santai Tidak Akan Pernah Sukses Kalau Kamu Mau Jadi Orang Sukses Jangan Bersantai Santai Tapi Kalau Kamu Bersantai Santai Siap Siap Jadi Hidup Yang Selalu Merosot Tidak Akan Pernah Merasakan Mutiara Kesuksesan Tidak Akan Merasakan Indahnya Kesuksesan Dimana Setiap Orang Sukses Mereka Semua Melalui Proses Dan Orang Orang Sukses Mereka Semua Adalah Orang Orang Tangguh Di Dalam Proses Kesuksesannya Gak Ada Orang Sukses Leyeh Leyeh Gak Ada Orang Sukses Santai Santai Gak Ada Dan Kalau Kamu Mau Sukses Jangan Bersantai Santai Karena Kesuksesan Itu Dikejar Bukan Bukan Ditungguin Contoh Lagi Seperti Farel Prayuga Yang Tenar Dan Sukses Bahkan Dibawa Ke Istana Presiden Menyanyikan Lagu Ojo Dibanding Banding Apakah Farel Prayuga Itu Santai Santai Enggak Salah Besar Kalau Kamu Menaksirkan Farel Prayuga Santai Santai Itu Salah Farel Prayuga Dia Berjuang Mengejar Kesuksesan Dia 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 Diajak Kepanggung Kepanggung Para Penyanyi Dia Ikuti Segala Prosesnya Dia Hadapi Dia Tak Mau Memprotes Dia Hadapi Segala Prosesnya Dan Akhirnya Apa Karena Ketenaran Dia Mengikuti Para Penyanyi Akhirnya Dari Sorotan Pemerintah Melihat Seorang Anak Kecil Yang Luar Biasa Seperti Farel Prayuga Dan Akhirnya Dia Mendapat Undangan Menyanyikan Lagu Di Jakarta Menyanyikan Lagu Di Rumah Presiden Istana Presiden Dan Itu Menjadi Suatu Kehormatan Jadi Semuanya Butuh Proses Kalau Kamu Mau Sukses Jangan Pernah Protes Terhadap Proses Nikmati Proses Yang Ada Dan Jangan Bersantai Santai Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video